Hai aplikasi katalog produk nah disini fungsinya sebenarnya seperti landing page kalau dulu itu website ya jadi ya seperti website gitu namun dalam bentuk aplikasi jadi landing page biasanya kan dalam bentuk website nah disini dalam bentuk aplikasi nah bedanya cuma disitu nah kenapa dibuat aplikasi ini marketing saat ini itu harus selalu upload sesuatu tiap hari Iya kan Iya kalau yang mengalami marketing Iya karena saya sendiri Iya kemudian harus selalu membuat e-banner tiap hari kemudian harus selalu membuat video pendek tiap hari ini yang selalu dilakukan itu jadi nah yang jadi masalah adalah kalau pas lupa atau pas enggak ada waktu jadikan kita butuh apa ya marketing yang permanen disini sebenarnya kita butuh marketing yang permanen seperti website jadi kita butuh sesuatu dimana itu bisa dicari oleh orang dicari oleh orang yang belum kita kenal sama sekali tidak ada link tidak ada apa-apa kemudian mereka mencari dan menemukan kita itu yang kita butuhkan sebenarnya kemudian konsep aplikasi aplikasi toko online yang sangat sederhana jadi hampir-hampir sama seperti itu apa ya marketplace kayak gitu namun disini eh seperti whatsapp bisnis jadi yang saya tiru sebenarnya whatsapp bisnis namun disini tershare secara lebih luas karena bisa di dicari di playstore gitu kan kadang ada orang nyari di playstore tentang apa gitu kan nah kita bisa ditemukan disitu apakah nanti akan masuk di Google Iya tapi lama banget prosesnya setengah tahun lebih baru bisa masuk di Google dan itu enggak mesti juga karena beberapa kali saya ada yang keluar di Google dan ada yang tidak jadi belum tahu sistem apanya ya namanya ya keywordnya itu seperti apa agar masuk di Google namun yang pasti ini keluar di playstore dengan nama usaha dan toko Anda sendiri jadi kalau yang kita contohkan disini misalnya ya Playstore ya Playstore nya mana jadi saat ada orang buka Playstore kemudian nyari tentang Anggrek gitu ya kemudian diketik Anggrek dan Hoya disini keluar aplikasi kita jadi di Anggrek dan Hoya ini ini adalah aplikasi punya punya kita ya teman saya ini nah kemudian nah seperti ini dan ketika orang itu oh kok ada kemudian disini ada katalog ini ada produk-produk disini dan ada harganya ketika ini diklik ya ada fotonya oh ada fotonya oh ini masuk ke itu ya bentar ini kita lockout dulu lockoutnya dimana yuk saya uninstall dulu saya uninstall dulu mana ini intinya seperti ini aja jadi ada aplikasi yang dimana itu bisa ditemukan di Playstore jadi dengan dan ini memakai nama toko Anda sendiri yang jadi branding sebenarnya di situ jadi dengan adanya oh di sini nama ini toko Anda misalnya foto toko Anda aja boleh diperbolehkan jadi ikonnya ini adalah toko Anda atau Anda sendiri itu silahkan namun beberapa tos dari Playstore yang tidak diperbolehkan seperti jual obat atau jual obat jenis apapun tidak diperbolehkan di Playstore walaupun itu hanya obat misal paracetamol gitu aja tidak diperbolehkan diperbolehkan jadi nanti kita misalkan Anda ingin buat ini silahkan WA saya dulu kemudian nanti akan kita cari aturan di Playstore itu melanggar aturan Playstore atau tidak karena kalau melanggar sia-sia kita buat itu nah disini kita open misalnya nah kemudian disini misal kita klik nah saat diklik ini ada tombol WhatsApp jadi pembeli yang tertarik membeli langsung menghubungi Anda melalui WhatsApp ini kan tinggal diklik kemudian nanti akan masuk ke WhatsApp nah seperti itu dan disini sudah tertulis juga saya berminat membeli Anostum Hutoni SP kalau mantan harta harganya 150 ribu jadi oh ini kira mau beli apa gitu udah udah ada di WhatsAppnya jadi nggak perlu ketik gitu intinya nah loh kok kenapa nggak ada sistem keranjang sekalian di aplikasi pertanyaannya akan itu jadi kan kalau ada keranjang di aplikasi kan lebih mudah gitu kan kita mikirnya gitu dulu saya pernah buat masalahnya saya pernah buat dimana aplikasi seperti ini itu yang memakai keranjang jadi ada keranjangnya seperti di Shopee di Tokopedia gitu kan itu ternyata lebih merepotkan kenapa karena kita harus membuka aplikasi tiap hari padahal aplikasi ini kan fungsinya marketing aja dan itu kadang kan pembeli juga nggak tiap hari ada pembeli nggak mesti tiap hari misal kita membuka buat aplikasi selama 3 bulan pertama kan masih sepi-sepi aja selama-lama kan males membukanya jadi dengan sistem ini dengan klik WhatsApp ini otomatis kita nggak perlu membuka ini karena WhatsAppnya akan bunyi ting-ting gitu kan dan kita bisa langsung membalas lewat WhatsApp itu jadi lebih mudah lebih mudah intinya ya lebih mudah aja kemudian berikutnya fungsinya landing page yang lebih murah dan simpel sekarang buat website itu nggak nggak murah juga buat website yang bener-bener bisa dipakai itu ya tetap mahal lebih dari ya satu juta 1.500.000 biasanya lebih kemudian permanen nah disini ketika kita mengepost sesuatu itu bisa dicari oleh orang intinya itu sebenarnya jadi ketika kita mengepost sesuatu itu bisa dicari ketika kita mengepost di tiktok lah misal itu kan dicarinya kan jarang-jarang juga kita ngepost di IG ditemukan orang juga jarang-jarang juga kita harus ngepost itu tiap hari nah disini itu lebih permanen permanen ini hanya sekali post dan akan disitu terus gitu hanya sekali post dan disitu terus seperti website jadi memang ini konsepnya website landing page yang yang bentuknya aplikasi gitu kemudian marketing yang lebih mudah maksudnya mudah itu nggak harus tiap hari upload jadi kalau ada produk aja upload lagi ada produk upload lagi jadi nggak perlu upload tiap tiap kali tiap hari intinya nah kemudian ada berapa produk yang dibisa disini jadi kalau Anda punya lebih dari 100 produk biasanya kurang efektif cuma disini ada nah ini namanya apa itu kategori ya misal ini Fanda kemudian ini Hoya nah nanti akan keluar sesuai dengan kategorinya tapi kalau produk Anda itu lebih dari 200 atau 300 mending ya jangan pakai ini jadi ini produk aplikasi ini akan lebih efektif jika produk Anda sekitar seratusan atau kurang dari seratus kalau produk Anda banyak itu lebih dari 200 yang mending nggak jadi mending website aja buat website atau pakai marketing yang lain sistemnya nggak memenuhi nggak sistem ini tidak ter apa ya kalau produknya terlalu banyak nggak terakomodir itulah intinya daripada nanti malah rugi sendiri tapi ya lumayan juga apakah ini bisa diisi 500 produk bisa sebenarnya bisa bisa aja kemudian katalog produk atau dagangan yang dihubungkan dengan tombol whatsapp udah ya tadi ya kemudian apa yang berbeda satu toko satu aplikasi jadi di dalam satu aplikasi ini nggak banyak toko jadi di dalam aplikasi ini hanya produk Anda sendiri gitu kemudian input data share link aplikasi di matchup seminggu sekali dan biarkan berkembang dengan sendirinya jadi intinya ini tidak misalkan Anda buat aplikasi ini kemudian dalam waktu dua hari kok langsung penggunanya banyak langsung dapat itu enggak konsepnya seperti website konsepnya seperti kita buat website website itu setelah satu tahun dua tahun itu baru menghasilkan terus terang aja gitu jadi ini semacam investasi aja jadi ketika ini dibuat kemudian diisi data terus kemudian tiga hari setelah tiga hari nanti langsung dapat orderan dari sini enggak sistemnya lama jadi bisa bisa dicari di playstore aja jadi bisa dicari misal ini kan tadi kan anggrek dan hoya kemudian kita nyoba nyari di sini rental mobil magelang nah di sini kan ini keluar nah ini aja butuh sekitar berapa bulan 4 bulan kalau enggak 3 bulan itu baru keluar di pencarian playstore dan itu memang lama itu baru muncul di pencarian dan tidak langsung di atas sendiri masih di bawah nanti ketika ada orang install ada orang itu baru naik 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 seperti itu nah kalau punya teman banyak ini di rate aja apa itu bintangnya ini ditambah ada yang ada yang review ada yang itu biasanya lebih cepat naik kemudian nah setelah nanti itu berada di 10 besar ketika ini dibuka itu kan diberada di 10 besar misal nah ketika di 10 besar itu biasanya sudah kalau naik turun dikit-dikit kecuali memang yang membuat aplikasinya banyak dengan jenis yang sama itu turunnya cepat tapi sementara ini yang saya pengalaman saya sendiri itu turunnya lebih lama jadi buat ini kemudian di input data kemudian di share aja seminggu sekali biar orang install biar orang tahu dan install memakai nama usaha sudah di playstore jadi isi aplikasi hanya produk dan dagangan anda sendiri jadi misal ini ya di dalamnya itu hanya produk dan dagangan anda sendiri jadi tidak bukan produk-produk orang lain otomatis ketika orang install aplikasi ini otomatis mau gak mau produk anda yang terbeli kemudian tidak ada fungsi keranjang transaksi dan di aplikasi sehingga tidak perlu membuka aplikasi tiap hari tadi sudah ya nah harga pembuatan aplikasi berapa untuk saat ini untuk saat ini harganya 500 ribu rupiah lama pembuatan 15 sampai 30 harian nah isinya yang isi siapa anda sendiri jadi nanti saat aplikasi ter sudah jadi saat aplikasi jadi ini masih kosong jadi isinya ini belum ada isinya ini belum ada nanti masih kosong kira-kira seperti itu pembuatannya sekitar 15 sampai 30 harian kadang apakah ada yang lebih lama dari 30 hari pernah ada namun rata-rata itu sekitar 15 harian biasanya seminggu kadang ada yang seminggu sudah jadi nah kenapa lama karena ini berhubungan dengan playstore jadi saat kita upload di playstore nah playstore ini mengverifikasi dan verifikasinya itu sangat detail sekali sampai semuanya di diceki satu-satu jadi memang lama banget dan apakah semuanya ter-approve gitu semuanya dirilis tidak juga jadi ada beberapa aplikasi yang saya pernah mengalami aplikasi yang benar-benar tidak disetujui untuk tampil di playstore karena mengandung tadi aturan-aturan itu yang melanggar aturan kemudian biaya berjalan aplikasi ini sudah dibuat semi offline jadi harga server bisa lebih ditekan yaitu rp5 per view rp5 rupiah per view nah satu view itu sama dengan satu aplikasi dibuka jadi ketika ini di open nah ini ada biaya database sebesar 5 rupiah 5 rupiah kalau 100 rupiah berarti dapat berapa 20 kali pengalaman saya itu konsumen yang tidak membutuhkan sekali tidak membuka jadi dalam satu bulan itu seribu view itu kadang tidak dapat otomatis kalau seribu anggap saja seribu dalam satu bulan seribu view itu sudah banyak untuk aplikasi bukan untuk website kalau website itu memang kita harus mengisi konten banyak nah seribu view di aplikasi itu sudah banyak otomatis selama satu tahun itu hanya butuh 12.000 view atau harganya berapa 60.000 rupiah artinya sekitar 60.000 rupiah per tahun untuk biaya database jadi masih murah sekali coba anda punya website dalam satu tahun berapa satu setengah juta kan dalam satu tahun harus satu setengah juta terus menerus itu dan ketika nanti viewernya lebih banyak harus meningkatkan ke yang lebih mahal intinya itu kalau enggak nanti websitenya enggak bisa dibuka orang jadi loadingnya lama gitu loh kemudian berikutnya hal yang perlu dimengerti aplikasi ini layaknya sebuah tanaman jadi anda membayangkan kalau membeli aplikasi ini ya seperti membeli bibit jadi beli bibit setelah punya bibit ditanam ditanam itu nginputi data gitu kan perlu di kemudian dirawat dirawat seperti disiram itu perlu disare perlu disare ke medsos atau apa perlu disare seminggu sekali lah paling enggak tapi untuk pertama kali ya share aja tiap hari enggak apa-apa tapi setelah itu seminggu sekali tiga hari sekali itu enggak masalah kemudian tidak langsung berbuah saat ditanam dan perlu dirawat setiap hari dan setelah beberapa bulan atau tahun baru berbuah jadi memang setelah setengah tahun itu baru mulai ada tanda-tanda gitu bahwa ini akan menghasilkan maksudnya jadi marketing gitu ya maksudnya aplikasi ini mulai di install orang mulai pesen lewat aplikasi ini kemudian begitu pula dengan aplikasi perlu di share setiap hari bisa seminggu tiga hari gitu ya dan menjadi media marketing permanen setelah paling tidak terdownload lebih dari seribu kali jadi untuk mendapatkan seribu kali pertama ini susah banget kita harus share terus karena orang itu download aplikasi termasuk agak susah karena apa hp-nya itu sekarang sudah pada penuh jadi mau download aplikasi sudah males hp-nya sudah penuh dengan meme di whatsapp gitu jadi otomatis untuk menginstall aplikasi biasanya biasanya lebih sulit untuk jadi teman install aplikasi biasanya pada males kalau tidak butuh-butuh banget jadi yang cara marketingnya biarin saja jadi kita share share gitu saja itu lebih efektif daripada ada teman di install aplikasinya ini itu tidak kurang efektif menurut saya kalau yang saya lakukan sendiri gimana caranya aplikasi ini terinstall itu dengan sistem diskon jadi orang itu dapat diskon ketika pesen lewat aplikasi nah sistemnya gitu diskonnya dikit-dikit saja tidak apa-apa misalkan 5% atau berapa yang penting masih masuk atau sistem apalah kayak gitu ada intinya ada sesuatu yang nilai lebih ketika pesen lewat aplikasi atau silakan dibuat sendiri untuk apa ya teknis marketingnya agar aplikasi ini terinstall perlu diketahui bahwa penyedia aplikasi di dunia itu misal seperti FF Mobile Legend terus aplikasi-aplikasi baru ya itu mereka mau membayar sebesar 20.000 rupiah 10.000 dari 3.000 ya minimal 3.000 sampai 60.000 rupiah per sekali install seperti TikTok itu berapa itu kemarin 37.000 sekali install jadi memang untuk menginstall aplikasi orang itu biayanya besar dan Anda tidak perlu melakukan itu maksudnya Anda tidak perlu melakukan itu cukup share-share saja di medsos tiap hari atau seminggu sekali tiga hari sekali silahkan kemudian kalau misalkan tertarik untuk membuat aplikasi ini hubungi kami di 081 391 00 5464 terima kasih selamat mencoba dan semoga sukses selalu selamat mencoba